Intro 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 Oke baik masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan kita masih bermain di TNTM Ya kasih tuh Tambah Perti siapin Siap Wih Masa Masa Hei Hei Yang sakit mana Yang sakit mana Ini kenapa perhatian semua sih Wajahnya kan Dini waktu menyelamatkan si Silikiatri kayak orang dapet door press Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat adalah Bayar Itu bayar masuk ke kanis bayar Itu maksudnya Kakis bayaran Naik kan tadi saya bayar kalau belum bayar Tadi dari kantis bayaran Berarti belum ada yang naik gak berangkat Oh iya ya bener Bayaran itu untuk mendapat Mendapat bayaran bukan menarik bayaran Bayaran itu adalah hal Sesuatu yang diterima dan bayaran itu Adalah nama tempat apa Mau kemana ke bayaran ke bayaran ke bayaran baru Ke bayaran ke bayaran Ke bayaran Ke bayaran Kita kerja dapat bayaran Kalau orang yang kita tahu itu namanya ongkos biaya Saya kasih tahu Anda dapat Kerja dapat bayaran Kalau penumpang naik Bayaran dari mana Apa Bayaran dari mana Bos Kerja Nih saya bos Ngasih bayaran Punya uang di dompet Kalau gak saya tarik Gak bisa bayar Masa Lu bayarannya Nih ambil dong Masa ambil itu Ditarik Nih bayaran Itu ambil pak Namanya ambil Eh ambil itu gini Masa bayaran dikasihnya begini ya pak Kalau dompetnya diambil Ambil Dibuka Ditarik Oke Sekarang naik kapal Logika aja logika Kita naik kapal Oh iya jatuh banget ya Sekarang bedakan Mana ditarik Mana diambil Coba Ini Ini tarik Ini tarik Ini tarik Karena ada Usaha Ada usaha yang namanya dibetot Itu namanya tarik Bas Ditarik Sat Kalau tarik suara apa yang ditarik lu Pita Kita suara Ditarik 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 dari mulut Perhatian apa Ayo kalau perhatian Tertarik Menarik Menarik Gimana caranya Ya banyak dia dong Beca Tarik beca Oh iya beca nggak ditarik kayak gini Digoes Iya dia mah Jadi anda kalau anda lama-lama sadar sendiri buat tarik itu sesuai tidak harus bahwa menarik itu dibetot tidak Oke jawabannya ternyata adalah bayaran Aduh Masih ada tiga soal lagi silahkan sekarang gilirannya tim Oh ini harusnya gampang menurun lagi 8 pak menurun pak 8 menurun ada empat kotak huruf R di kotak kedua Nih anda tahu grup band Zella on seven Oh iya dong Zella on seven itu berasal dari mana Yogyakarta Yogyakarta Baik Yang biasa megang gitar Di Zella on seven Oh Yang di Zella on seven yang bisa Biasa megang Gak dikurangin Enggak dong Kan gue bantuin lu bro Enggak gitu 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 Harus ganti чтоб Aduh Iya dong Dia udah belajatnya pengalaman tadi kan benerin I beli Oke bro Teknik banget gouvernement Kram Iya ga sih Yang biasa Emegang gitar Yang biasa Si TV Kern Terima kasih loh tadi aku Enggak該 Tanya kamu jawab duluan Derati Son Irol, Arul, Irol, Irol, Tau Pak Pak, wangku Orly Orly, Grip, Grip, Grip Grip, Grip, Grip Gitar, Grip, Grip Oke, Grip Apakah Grip jawabannya? Bukan, ini dimaksud jawabannya apa Pak? Kita lihat, yang biasa memegang gitar Sela on 7 Kru Itu ya, cekson Sampai loadingnya kan Ke bandara, masukin ke bagasi Itu yang memegang gitar Bukan si Eros, tapi krunya lebih sering Tau, tapi kan sebelum gitar itu dibeli Yang megang, yang dagangnya Pak Ya, peduli amat Bapak menggunakan kata Biasa Artinya, lebih banyak durasi mana Waktu yang dipakai Apakah krunya atau yang punyanya? Krunya Krunya Oh, krunya Saya tanya krunya Krunya atau kasihan Krunya 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 itu Pak Sampai ke atas Zeng Zeng Dia cuma cekson Gak nyampe 30 menit ya Tapi Eros Eros lebih sering memainkan Dia tidak lebih sering megang Kalau krunya lebih sering megang daripada Tapi namanya dimainkan Dia juga dipegang Apakah manjir di gitar Ini gitar di taruh sana Begitu-begini Atau dipegang Di peluh begini Nah, pertanyaannya Anda megang apa memainkan gitar? Megang gitar sambil dimainin Tidak usah Sebutannya cukup satu Memainkan aja Baca-bacaannya dibacanya lagi Pak Eh, kita lihat yuk Eros memegang gitar sambil memainkan Kita lihat Eros main gitar aja Eros memegang gitarnya sambil maininnya bagus Oke, terus Kalau gitu apakah krunya cuman megang doang Dia nggak dimainin Makanya kalau krunya lebih banyak megang daripada mainin Udah enak nih Pak, kalau di anak band Pak Biasanya pertanyaan begini Ini anak band yang apa? Tuh Eh, aku emg Chelsea Anak band Anak band Anak band Anak band suka bola Wawancara interview sebuah radio Sebuah majalah Halo, hai, selamat saya Si Lawan Seven ya? Iya Mas, dia kebetulan Saya Duta Lingkungan Hidup lah Duta Si Lawan Seven ya? Mas, Duta ya? Iya, iya, iya Personilnya siapa aja Mas, Duta? Eh, apa ya? Personilnya siapa aja? Adam 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 Sawak Kayaknya lo wawancara salah orang, Duk Takutisaknya Mas, salah Mas, si Lawan Seven ya? Iya, iya Siapa aja personilnya, Mas Sssst Iya, Pak Sini Oh, iya Mas, si Lawan Seven ya? Iya Tuh, ben dia mau Iya Eh, lagi nih Lalu kalah, kalah juga akhirnya Iya Pasti menjawab nih Mas, Eros ya? Megang apa? Pasti keluar Mas, si Lawan Seven? Iya Personilnya siapa aja Mas? Ada Eros Eros Siapa aja Mas? Satu Satu Tua Tiga Oke Ternyata Jawabannya yang paling banyak megang kita adalah Ruuu Oke, baik jalan giliran Timbe, silahkan Timbe Satu kayak satu aja ya Nama hewan yang beranak dan tubuhnya mengandung air Unta Hah? Kuduknya Tubuhnya Nama hewan Yang beranak dan tubuhnya mengandung air Aneh ini Nah, biarnya dia ntar dihitung satu dua tiga Aneh? Aneh Apakah Aneh jawabannya? Aneh Bukan Bukan aneh Tim A silahkan Karena ini nyata Di Kutub Utara Itu ada S Iya lah Padahal seharusnya S hanya ada di Kutub Selatan Kutub Utara gak ada S-nya Kutub Utara Mana S? Itu aneh Tapi nyata Iya Bapak yang bikin puyeng Anak 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 Yakin gak? Kita lihat Apakah anak Jawabannya Kok anak? Mengandung Jawabannya Nama hewan yang beranak dan tubuhnya mengandung air Jawabannya adalah Honda Eh? Anak Honda A-N-A-C Anak Honda Honda Anak 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 Anggung air Pak Tubuhnya mengandung air Mengandung airnya sebelah mana pak Hei kamu pegang Untuk Honda ini temennya Amaha Ya Ana jangan menyebutkan Air Kan berapa ya Anda Anda Onda Hewan Yang beranak A-N-A-C itu kan berarti anak 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 yang beranak hanya anak Honda yang enggak pak sebutkan hewan yang beranak apa yang beranak apa banyak-banyak gajah beranak gajah harimau singa gajah gajah masa A-N-A-C-H beranak dia A-N-A-C gajah anak Honda pakai C nggak pakai K ini baca nih beranak A-N-A-C iya dia nggak bilang tadi ya ini apa bapak kalau belakangnya C bacanya anak masa ada hewannya anak Honda kecuali disambung dengan Honda anak Honda itu gajah ini conda anak condek ada anak condek sekarang Bapak kalau cacing Bapak baca apa caking kaking 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 wah ini lagi kaking waduh maksa maksa cacing itu bahasa Indonesia bapak yang beda-beda akan cacing ya binatang ya binatang pasca nih pasca harusnya bacanya apa pasca sarjana pasca sarjana memang tapi dibaca karena pasca dari diambil dari bahasa san sana sekerta beda dengan pas Cibra pas Cibra ya pas Cibra oke oke berarti jawabannya adalah anak Honda ini kan soal terakhir dan rebutan skornya beda atau sama Pak sama skornya ini saya beri nilai 150 siap-siap kan diatas bel soal terakhir kita lihat ada enam kotak huruf A di kotak keempat tempat barang yang jarang dipakai dan banyak debu oke tim B bisa diem gak apa-apa pasti gudang deh kalau enggak gudang tepat yang sudah dipakai banyak debunya ya Pak gudang tepat menyimpan barang tepat barang yang lama gak pakai dan banyak debunya lemari kali ya lemari Pak soalnya kan malah barang di lemari gak sih iya gak sih enggak ya tergantung orangnya bebas aja jawab aja yang penting jawab ayo harus lebih pas ya gak tau garasi deh garasi nah garasi-garasi tim B jawabannya apa celana udah jarang eh gak usah celana aja baik tim A menjawab garasi tim B menjawab celana celana kita buka apakah salah satu jawaban benar dari tim A atau tim B atau jawaban lain yang apa tadi pertanyaan menyimpan barang pak nah tempat menyimpan barang jarang dan menyimpan barang gak kelihatan ngilang tulisannya rumah rumah kosong rumah kosong rumah kosong rumah ini bapak pernah pakai juga kotak bisa jadi rumah kotak ini Pak ini anak-anak kotak, bukan jam kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kotak ke 6 berarti rumah kotak, rumah kosong saya tanya berapa kotak? 6 kotak pertama apa? R kotak kelima? U kotak terakhir? kosong oke, yang berdua dia jawabannya ternyata jawabannya adalah rumah kosong kalau dipakein barang, berarti rumah itu gak kosong ya, isi dong isi dong rumah isi rumah kosong itu bukan rumah yang tidak ada barang di dalamnya tetapi rumah yang tidak ditinggalin atau dihuni Anda ini membedakan rumah sama kota, gak bisa ya? oke, tapi kalau dapet jahin dapet kosong tetap ada tetap ada isinya, apapun bukan duit isinya dapet kosong dapet gue kosong nih tapi ada kartu-kartu, ada bonbon dapet kosong tapi pertanyaannya, dapet kalau dapet kosong Anda bawa gak? bawa nah, berarti kan sering dipake, bukan jarang dipake bawa oke baik kita akan menjelaskan skornya siapa yang skornya kosong ya berdebu dan tidak pernah dipakai sepertinya ternyata tim A skornya adalah kosong dan tim B pemenangnya dengan skor 100 berarti tim B yang memenangkan Bu pada malam hari ini dan hadiah yang bisa dibawa pulang adalah silahkan, Bu Alex selamat kepada pemenang kali ini hadiah motor 200 cc yang dipersembahkan oleh Pak Handoko seorang pawang ular yang pernah ditelan anak konda silahkan bawa pulang ini foto 200 cc nih kayaknya BP Kami jangan sampai rumah kosong ntar hilang iya dong ntar berdebu ntar berdebu curiga nih ini apa wisudaan apa ini gede banget Pak foto 200 cc 200 cc keren ya iya bang ini kenceng namanya 200 cc loh kenceng kalo dipake tuh kenceng tuh banyak senyakan 180 mau terserah malas gua ngitungnya ceknya ada 200 tapi uang tunai 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan jadi ada yang komennya dari jawabannya paling cepat dan tepat mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari wib-5 urut-urut lembaran binatang buah sejenis kucing yang menerkam mangsanya hidup-idup nah nanti kita akan beritahukan jawabannya bisa cek di instagram kita itu ib underscore net jangan lupa juga untuk pemirsa yang punya soal TTS kirimkan formatnya berupa video yang jelas dengan format landscape dan untuk jangan lupa pertanyaannya jawaban dan juga alasan untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak ditunggu ya dan saat ini juga nggak kalah ditunggu karena sekarang saatnya kita akan sama-sama mendengarkan konklusi dari tema atraktif kita pada malam hari ini ya konklusi-konglusi juga pasti sangat atraktif dan juga sensitif ya Pak ya akan sangat luar biasa musik saya sudah menjelaskan tentang atraktif nah yang perlu anda ingat mungkin untuk selamanya adalah begini yang membuat anda bisa menarik perhatian adalah atraktif tapi yang bisa membuat anda menangis kesakitan adalah nabrak lift oke baik luar biasa sekali untuk pemirsa dari rumah jangan sampai lupa pesan dari calon yang ini jangan sampai anda menabrak miss ya baik terima kasih telah menyaksikan main bay sampai kita bertemu lagi di sini dan kita waktunya bisa bercanda sampai jumpa terima kasih telah menonton